Rendahkan egomu, rendahkan statusmu, rendahkan dirimu, baik di hadapan orang tua, di hadapan guru, di hadapan kawan. Jadi gini loh, kalau kamu ingin menonjol di antara makhluk Allah ini, rendahkan dirimu, kamu menonjol. Rendahkan egomu, rendahkan statusmu, rendahkan dirimu, baik di hadapan orang tua, di hadapan guru, di hadapan kawan. Jadi gini loh, kalau kamu ingin menonjol di antara makhluk Allah ini, rendahkan dirimu, kamu menonjol. Tapi kalau kamu sombong, kamu rendah. Bahkan menonjolnya bukan hanya di dunia, dunia akhirat. Tapi bedakan ya kesombongan dengan pede. Sombong itu, pede perlu, pede. Tapi pede kebablasan jadinya sombong. Ngoyek kebablasan jadinya sombong. Membawa omongan guru itu penting. Tapi membawa omongan guru kebablasan, ada rasa lebih di dalam hatinya, masuk kepada wilayah kesombongan. Ada nyebut, kuala syafi'i kuala ahmad bin ahmad, bagus nyebut kuala syafi'i kuala ahmad. Tapi kalau ada lebih di dalam hatimu, ingin menampakkan pengetahuanmu, jadi sombong kamu. Ya jadi imam syafi'i itu dipakai kendaraan hanya untuk sombong-sombongan pada dirinya. Sebabnya sombong itu banyak. Anaknya orang kaya raya, anaknya pejabat, anaknya kiai. Harusnya kalau jadi anaknya orang kaya raya, harusnya syukur, serba kecukupan. Bukan malah sombong. Anaknya pejabat syukur karena orang tuamu punya pangkat. Harusnya tawa, tawa aduk. Anaknya kiai, alhamdulillah anaknya kiai. Harusnya tawa, tawa aduk. Yang kiai bapakmu, yang kaya bapakmu. Yang punya pangkat bapakmu. Kamu tidak punya pangkat apa-apa. Numpang, ngompreng. Tahu ngompreng. Apa ngompreng itu? Eh, ngompreng tahu ngompreng. Apa ngompreng itu? Eh, ngompreng itu apa? Nebeng. Ngintil. Jadi yang hebat siapa? Dirimu atau orang tuamu? Orang tua. Masya Allah. Apakah lupa? Sebaik-baiknya akhlak tawa, tawa aduk merendah diri. Sebaik-baiknya akhlak tawa aduk merendah diri. Kenapa ambil wilayah kesombongan? Berarti sejilat-jilatnya akhlak, sejilat-jilatnya akhlak, Sombong. Tolong, tancapkan itu. Di dalam hati itu. Kayaknya harus ada pelakat sombong. Jadi nanti anak-anak yang susah-susah diingatkan ada kesombong ke angkuh langsung saja. Kasih kalung. Al-khuyala. Orang yang sombong. Biar malu. Tawadu, tawadu. Dan sungguh Allah memerintah nabinya untuk tawadu. Nabi Muhammad kurang apa nak? Surganya paling tinggi. Pemimpin para nabi. Khotamul Ambiya. Tidak ada sombong itu. Dikatakan, Wahfid janahaka limanitta ba'aka minal mu'minin Rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu minal mu'minin dari orang-orang yang beriman. Rendahkan, rendahkan, rendahkan. Ya termasuk kesombongan itu tidak nurut. Tidak nurut. Tidak nurut. Sudah dikasih ini. Dikasih solusi, dikasih pemahaman. Tidak mau. Pengennya solusi pada dirinya. Itu sombong itu.